Selamat pagi teman-teman, pagi ini kami kedatangan seorang tamu, Bapak Edward Luqman, seorang pengamat penerbangan militer dan juga pernah menjadi majalah editor, majalah TNI AU, Angkasa dari tahun 1989 sampai 2003. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Pak Anton. Kembali kita bicara tentang satu kejadian besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini. Jadi tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober 1965, apa sebenarnya yang terjadi yang Bapak Edward sendiri melihat dan merasakan pada hari-hari tersebut? Baik, Pak Anton. Terima kasih. Ini menggali kenangan saya pada ingatan 57 tahun yang lalu, Pak Anton. Ya, betul. Sekarang itu saya baru masuk SMP. Sekolah saya di sebelah Markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Sekolah itu sekarang sudah tidak ada, dibongkar, menjadi bagian dari pekarangannya kantor pusat Pertamina. Tapi pertama-tama, Pak Anton, saya mau memberi catatan bahwa saya ini hanya sekedar peminat sejarah. Bukan sejarawan, apalagi pakar sejarah. Cita-cita dulu memang menjadi sejarawan. Tapi jalan hidup, menentukan lain, saya belajar komunikasi. Tapi minat sejarah tidak pernah padam. Saya ingat mulai membaca sejarah sekitar 6, 3, 6, 4. Ketika itu saya kelas 6, barangkali ya. Terus dipelihara sampai sekarang, sebatas sebagai peminat. Yang bisa saya ceritakan, 57 tahun yang lalu, seperti biasa, saya berangkat pagi, kami tinggal di rumah nenek di Jalan Cideng Timur. Pak Anton ingat ya, di daerah Petojo. Sekolah ini tidak jauh, berangkali sekitar 3 km ya, naik sepeda. Mungkin hanya 20 menit lah. Rute yang saya lewati biasanya masuk ke jalan museum di samping Gambir. Lalu saya menyeberang ke kantor polisi, dulu namanya Hofbiro Polisi. Seberang RRI Jakarta. Nah, itu rute saya. Ketika sampai di depan RRI, kami tidak bisa terus karena dicegat oleh tentara. Saya ingat Barat Hijau, itu saya tidak tahu dari kesatuan mana waktu itu. Baru kemudian saya tahu itu adalah Batalion 454 dari Jawa Tengah, Semarang. Kami dilarang, masuk. Saya ingat betul, tentaranya pakai senjata Garen, pakai bayonet, tentu saja ketakutan saya. Dengan abang saya, kami menghindar, cari jalan lain. Tidak ketemu. Masuk di Merdeka Selatan, di Telkomsel, Telkom dulu namanya, juga di Hadang. Kami ke jalan Kebun Sirih, masuk dari sekarang ada Patung Pemuda, juga tidak bisa. Kami menunggu di jalan batu, tidak bisa. Putar ke lapangan banting, tidak bisa juga. Kira-kira pukul 8, kami sudah kehabisan akal, abang saya mengatakan, kita pulang saja. Pulang, kami melintas di jalan Budi Kemuliaan. Sekarang ada bundaran air mancur. Menunggu, kalau-kalau di sana bisa dibuka, tidak juga. Kami pulang. dengan tanda tanya, ada apa ini? Tiba di rumah, ibu saya justru bersyukur, karena kekalian pulang. Karena rupanya, pukul 7.15, ibu saya sudah mendengar, di RRI, ada pengumuman, terjadinya sebuah gerakan. Waktu itu yang mengumumkan, kalau tidak salah, itu pengumuman dari Lantan Kolonel Untung, yang mengatakan ada sebuah gerakan untuk melakukan pembersihan di tubuh Angkatan Darat. Ibu saya cemas, karena semua aktivitas gerakan itu tentu berpusat di sekitar lapangan gambir, Pak Anton. Itulah saya pulang, hari Jumat itu saya ingat, kami tidak melakukan apa-apa. sehari itu, sampai sore, tidak ada kejelasan. Ada beberapa pengumuman di RRI, yang tentu saja tidak saya mengerti. Malamnya terdengar beberapa tembakan berasal dari, mungkin perebutan gedung Telkom, di Menteri Ketukur, yang sudah diduduki oleh pasukan yang mendukung gerakan. Itulah, itu Jumat. Saya rasa waktu itu, Sabtu saya tidak sekolah, waktu itu sekolah tidak libur, belum libur. Minggu tidak, kemudian hari Senin, hari Senin tanggal 3, tanggal 1 hari Jumat, tanggal 2 hari Sabtu, tanggal 4, tanggal 4, malah diumumkan, jenderal-jenderal yang diculik itu sudah ditemukan, kita dengar di RRI, tanggal 5, tanggal 5 ada pemakaman, saya dengan ayah ikut melihat di dekat lapangan Gambir, kalau saya tidak salah ingat, di pojok dekat Masjid Istiqlal sekarang, waktu itu Masjid Istiqlal belum ada. Saya lihat itu ada irangan panser bergerak ke Taman Makah Makhlawan, tentu dengan perasaan saya tidak mengerti. Yang terjadi kemudian adalah, Pak Anton, sekolah menjadi tidak menentu, karena sudah ada gerakan-gerakan yang melakukan unjuk rasa untuk menuntut bahwa siapa yang bertanggung jawab di balik gerakan ini, harus segera dituntut pertanggung jawabannya. Saya ingat, walaupun baru kelas 1 SMP, kemudian 6-6 kelas 2 SMP, kami ikut-ikutan, demonstrasi kapi waktu itu, ke lapangan Banteng, ke Monas, dan sebagainya, tanpa sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Cuma waktu itu, sekolah-sekolah yang memutuskan tidak ikut unjuk rasa itu, saya rasa diintimidasi, Pak Anton. Sekolah kami, karena sebuah sekolah katolik, waktu itu punya jam sekolah yang ketat. Saya ingat, betul. Kita tidak bisa pulang seenaknya, cepat pagi, karena saya lihat, mohon maaf, sekolah-sekolah negeri itu jarang sekali bisa full-time belajar. Pukul 9, sudah berkeliaran di lapangan Banteng. Kami tidak. Kami tetap pukul 12. Nah, itu beberapa kali saya ingat sekolah kami lalu dipaksa keluar untuk ikut untuk baris ke lapangan Banteng, lalu kita mengadakan apel raksasa, waktu itu namanya. Sepenuhnya tanpa saya pahami kemudian situasi menjadi bertambah kalut. Sering sekali demonstrasi. Saya terpaksa ikut atau terjembat di tengah kesibukan demonstrasi. Dan apa namanya, kerap dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan dibubarkan. saat itu saya menjadi agak terbiasa mendengar tembakan-tembakan ya Pak Anton, ya. Ini yang membuat saya terkejut-kejut. Selanjutnya kemudian terjadi pembakaran, rusakan. Bangunan milik pihak yang dituduh. Dan di dalam itu ada di balik gerakan itu. Banyak rumah di sekitar tempat kami tinggal. saya punya tante di jalan Garut. Pak Anton pasti tahu jalan Garut dekat pasar rumput. Nah, di situ saya lupa mungkin akhir Oktober saya melihat rumah Nyoto. Anggota Pulit Biro PKI dihancurkan. Di obrak-abrik lah. Pak Anton ya. Saya waktu itu ya namanya anak-anak naik ke tembok sekolah. Di sebelah rumah Pak Nyoto itu Pak Nyoto rumahnya di Jalan Malang nomor 22. Sebelahnya ada sekolah. Nah, saya naik ke tembok sekolah cukup tinggi. Pagar tank sekolah itu mungkin 3 meter. Saya lihat ke bawah rumahnya Nyoto di obrak-abrik. Barang-barang rumahnya dilempar ke pekarangan, ke goa. Yang terpikir boleh. Saya melihat Nyoto itu kan berjuang sebetulnya. walaupun di kiri ya. Dia penggemar musik jazz. Dia baca klasik ya. Itu kiri dengan kiri hitamnya. Buku-bukunya dilempari ke pekarangan. Terpikir oleh saya seperti anak-anak ya. Nanti nanti malam saya balik lagi ke situ. Saya ambilin. Sorry-sorry habis masuk saya ke sana. Rumah itu dijaga tentara yang nggak berani saya. Udah saya urungkan ya daripada jadi perkara ya. Lalu banyak tempat mengalami perusahaan rumah-rumah. Istilahnya waktu itu kalau saya tidak salah diserobot ya Pak Anton. tanggal 8 Oktober markas PKI dibakar. Saya tidak lihat langsung. Beberapa hari kemudian saya naik sepeda ke sana. Wah sudah angus. Beberapa hari kemudian juga saya lihat Universitas Respublika di Gorogol. Itu sudah ambruk juga ya. Bukan hanya angus. Amruk. Bakar. Pokoknya banyak kekerasan kerusakan yang membuat saya bingung, cemas, takut, tidak mengerti. Mau bertanya juga takut. Banyak ke abang atau tanya ke orang tua. Itu yang saya lihat dan yang saya ingat juga Pak Anton ada fenomena yang menarik. Koran-koran yang ada di zaman sebelum peristiwa G30S itu banyak yang tidak terbit lagi. Di-bredel istilahnya Pak Anton. Tapi banyak juga yang muncul kemudian. koran-koran yang saya masih ingat namanya mungkin Pancasila, Api Pancasila, Kelopor, Kelopor baru. Isinya Pak Anton bisa ingat perangkali ya. Sudah berada di pihak lain dan ofensif terhadap pihak lain. Kadang-kadang saya juga tidak bisa mengerti isi media waktu itu. tapi apakah betul digambarkan kehidupan Bung Karno seperti ini, seperti itu. Saya tidak mengerti tapi saya tidak berani bertanya ke kakak atau ke ayah karena waktu itu orang tua bilang lebih baik jangan ikut-ikutan lagi itu. Saya juga melihat banyak tetangga kemudian tidak kelihatan lagi ke mana mereka ini. lalu ada penangkapan ada tetangga rumah yang sejak beberapa bulan sejak peristiwa itu tidak pernah kami lihat lagi kawan-kawan yang dulu satu kelas ada yang tidak muncul lagi di kelas semua membuat tanda tanya itu yang terkenang Pak Anton kalau saya bicara yang saya lihat pada hari hari-hari awal setelah 1 Oktober 1965 terutama tapi melekat di kepala saya terima kasih Pak Edward kemudian setelah kita dewasa setelah Pak Edward mengajar di UI di Fakultas Komunikasi seberapa besar kesalahan dosa-dosa PKI keterlibatan PKI dalam kejadian gerakan 30 September 1965 ini pertanyaan yang menarik penting tapi juga masih sensitif Pak Anton 57 tahun setelah peristiwa ini terjadi persepsi terhadap peristiwa itu narasi yang dominan masih menguasai banyak pikiran orang-orang di negeri kita ini tentu saja di awal peristiwa kita melihat ada satu versi yang dominan bahwa PKI ada di balik gerakan ini dalang besarnya dan itulah yang dicatat sebagai narasi utama selama puluhan tahun bagi penduduk negeri ini di luar negeri tentu sudah ada narasi-narasi lain tentu ada narasi yang dibuat oleh Ben Anderson dan Ruth McVeigh Pak Anton mengatakan ini internal angkatan darat khususnya di Penugoro dengan segala persoalan dan kritik terhadap narasi Pak Ben itu tapi itu narasi pertama lalu tapi kita belum baca di Indonesia saya belum baca waktu itu kan kalau gak salah dia dipublikasi tahun 70 atau 71 waktu itu saya baru kelas 3 SMA tidak punya akses tentang itu baru bertahun kemudian ketika kuliah saya mendapat fotokopi dari naskah tersebut lalu kemudian ada berbagai narasi lain yang bervariasi sehingga pada akhirnya ada narasi dominan yang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia ada di balik semua kejadian atau peristiwa 65 itu dan ada narasi-narasi yang muncul kemudian terutama dari luar negeri muncul berbagai narasi lain yang sampai sekarang pun masih muncul Pak Anton mengkili ter-expose juga pada ada The Jakarta Method dari Vincent Bevins belum lama ini muncul itu juga menambah lagi kasanah kita tentang peristiwa itu cuma ada satu catatan saya baca di sebuah buku yang di edit oleh Douglas Common kalau tidak salah ada chapter dari John Rosa John Rosa mengatakan sebetulnya di dalam narasi dominan yang dibuat Orde Baru ada ketidak konsistensi tidak konsistensian ada yang tidak konsisten pertama ada yang pertama tentu kampanye media masa yang terjadi di hari-hari pertama tahun 65 media masa yang dikontrol oleh militer tentunya Pak Anton itu diteritakan berbagai tindakan brutal kejam dari orang-orang Partai Komunis Indonesia sehingga timbul publik opini bahwa mereka yang harus di apa namanya mereka yang harus bertanggung jawab terhadap atur istriwa sebut lalu ada 40 hari setelah G30S terjadi sebuah tulisan tidak panjang oleh Pak Nugrohonuto Susanto dan seorang yang jadi saya lupa namanya auditor salah satu Mahmiluk Ismail Saleh maaf Ismail Saleh nah itu menegaskan lagi bahwa memang Partai Komunis itu ada di balik gerakan tersebut dan yang terakhir buku putih dari Seknek tahun 1994 Anton Rosa mengatakan ada sebetulnya ada yang tidak konsisten diantara dua narasi terakhir narasi Nugroho dan Noto Susanto dan Ismail Saleh mengatakan memang PKI yang bertanggung jawab tapi sebatas mana ya karena ini berangkali sebatas pada ketua dan biro khusus di bawah Syam Kamarulaman politbiro mungkin tidak tahu sentral komite mungkin sebagian saja politbiro juga sebagian saja lalu PKI yang mana apakah secara partai secara institusional itu kemudian ditegaskan oleh buku putih tahun 1994 bahwa secara institusional PKI bersalah karena sentral komite yang 85 orang itu tahu dilaksanakan oleh politbiro yang 12 orang itu jadi mereka bertanggung jawab dan seluruh anggota partai dengan demikian juga memikul tanggung jawab nah tentu ada narasi-narasi tandingan Pak Anton ya narasi tandingan yang mengatakan ya mungkin PKI terlibat tapi mungkin hanya segelintir pimpinan terutama AID betul betul ya tapi mungkin dia juga dikelabui siam ini siam ini siapa nih apakah yang disisipkan ke PKI atau yang disisipkan PKI ke militer nah ini ada perdebatan dan yang mungkin yang agak lebih lengkap memajukan faktor-faktor yang kompleks ini banyak ahli mengatakan ini kompleks kita tidak pernah tahu ada narasi final dan yang paling benar dia terus menunjukkan John Rosa di dalam pretext for mass murder Pak Anton ya mengatakan ada berbagai berkelindan semua ini ya ya faktor konstelasi dunia ya keterlukan dinas-dinas intelligence ya ya ada ya ada juga mungkin China ya ada militer juga ya ada oportunitas dari D&ID dan sebagainya nah itu memang tidak mudah ya kita tidak tahu sebetulnya siapa yang bertanggung jawab dibalik peristiwa itu ya kalau kita baca buku Profesor Salim Said dia mengatakan bahwa hampir tidak mungkin kita bisa menunjuk siapa dalam sebenarnya karena banyaknya pelaku-pelaku dalam-dalam yang ikut campur yang bermain di belakang kejadian yang hebat ini kalau Pak Salim bilang bahwa Cornell Paper Ben Anderson dan Ruth McPhee dia bilang ke Ben kalau Anda ke Indonesia sebelum 1963 tidak mungkin Anda menulis seperti itu jadi internal Angkatan Darat kalau itu dijadikan dasar terjadinya G30S tidak kuat lagi saya sendiri tertarik dengan kejadian ini waktu saya di Monas itu di tingkat 5 saya baca sendiri bahwa penyiksaan terhadap jenderal-jenderal di Lubang Buaya itu sama sekali tidak terjadi jadi hal ini betul-betul disengaja dan Pak Arto tahu untuk membangkitkan amarah masyarakat itu salah satu sebab mengapa saya sendiri tertarik terhadap kejadian G30S PKI tanda tanya 1965 kita berbahagia Pak Edward kita hidup di zaman Perang Dingin saya Perang Dingin kemudian katanya sekarang ada Perang Dingin kedua jadi secara keseluruhan kalau setara saya melihat buku Pak Salin dari Gestapo Reformasi setara saya bagus sekali sudah baca buku itu sudah baca bagus sekali bagus sekali dan dia orang yang terlibat tanggal 1 Oktober itu di Makas Kostrad waktu itu Pak Salim mahasiswa psikologi UI sudah membantu pusat penerangan angkatan bersenjata kalau tidak salah di bawah Richard Sugandi waktu itu betul jadi kalau dilihat dari beberapa makalah-makalah analis-analis para ahli memang dosa PKI tidak sebesar yang digembar-gemburkan oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto Pak Anton betul ya saya setuju bahwa konteks historical pada waktu itu penting untuk dipahami sulit kita mungkin sepenuhnya menggambarkan konteks historical politik sosial kultural ekonomi juga yang sulit kepada generasi sekarang dengan sepenuhnya pelompok kiri PKI dan lain-lain itu juga apa namanya konfrontatif dan kasar sering ya bahasanya Pak Anton tentu ingat ya dan mereka memprovokasi karena mereka di atas angin berangkali berat juga melawannya tapi mungkin itulah yang membuat kebencian terhadap mereka meledak ketika peluang itu ada gitu ya orang-orang seperti Profesor Salim Syed Asfi Mawan Adam dan lain-lain menurut saya seharusnya menjadi penarik pemicu bagi sarjana-sarjana Indonesia yang lain untuk mengkaji masalah ini dengan sudut pandang betul-betul yang terjadi di kita saya sering saya sering mengat juga Pak Anton bahwa tulisan-tulisan pakar yang dari luar itu bukannya tanpa cacat mereka umumnya kurang tepat menggambarkan konteks militer struktur militer organisasi militer pada waktu itu apakah cacat krabirawa di bawah Departemen Angkatan Darat waktu itu atau dan sebagainya itu harus dipahami betul karena pada waktu itu setiap angkatan berdiri sendiri juga Pak Anton langsung ke Panglima Tertinggi Bung Karno tidak disebut Kepala Staff Angkatan tetapi Menteri Panglima Menteri Panglima Angkatan Darat Menteri Panglima Angkatan Laut Menteri Panglima Angkatan Udara dan sebagainya mereka masing-masing otonom ketidakpahaman akan ini membawa analisis yang kurang tepat jadi saya setuju kalau orang-orang Indonesia ini pakar-pakar Indonesia juga berupaya keras menampilkan karya mereka dari sisi yang kita yang lebih paham dari orang-orang di luar Pak Anton ya betul betul berdasarkan bahwa masalah-masalah suatu negeri biarkalah mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara mereka sendiri karena mereka yang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka sendiri nah terakhir Pak Edward Pak Edward pernah baca buku Siaw Gyokchan pendiri dan tokoh baca tapi agak lama saya lupa detailnya tapi saya punya buku-buku itu menarik sekali menarik sekali saya juga kebetulan waktu peluncuran buku tersebut saya diundang oleh anaknya Pak Siaw Gyokchan saya ingat Pak Anton keluarga Pak Siaw itu tinggal di Jalan Sumeneb Pak Anton Bukan Tosari Tosari Maaf Tosari 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 Tosari